Intro Selamat pagi saudara, saat informasi bisnis dan ekonomi dari lantai burusa efek Indonesia Bersama saya Bima Marzuki Dan kita mulai dengan pembukaan perdagangan saham hari ini Kita lihat indeks harga saham gabungan di belakang saya sudah dibuka Naik sementara masih naik tipis, tidak sampai 1% Semakin mendekati ke level 5 ribu Seperti yang diperkirakan sejumlah analis Naik sekitar 2 hingga 3 poin Dan kita akan lihat nanti apakah akan bisa tembus ke 5 ribu Dan sementara itu ada banyak data ekonomi yang keluar sejak kemarin Yang pertama dari pertumbuhan ekonomi Jepang Yang diwakilkan dengan pertumbuhan produk mistik bruto Pada Januari hingga Maret 2014 PDB Jepang tumbuh 5,9% dibandingkan dengan setahun sebelumnya Sementara tumbuh 1,5% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya Ini menjadi pertumbuhan ekonomi Jepang yang tertinggi sejak tahun 2011 Sementara itu kalau kita lihat dari zona euro Pertumbuhan ekonomi 17 negara yang menggunakan mata uang euro juga membaik Sepanjang Januari hingga Maret 2014 Naik 0,9% Sementara dibandingkan dengan kuartal sebelumnya naik 0,2% Jadi memang trennya ekonomi di negara Asia dan juga di negara zona euro Mulai membaik pada kuartal pertama tahun 2014 Sementara saudara dari dalam negeri Sekitar pukul 10 nanti Presiden SBI akan mengumumkan Hairil Tanjung sebagai pengganti Hatta Rajasa di posisi Menko Perekonomian Tapi kami juga sempat bertanya kepada sejumlah pejabat lainnya Terutama kepada Kepala Bapak Nasarimida Ali Syabana Menurutnya sosok Hairil Tanjung cukup berpengalaman Karena dia pernah menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional Sementara tekanan mungkin akan datang Dari pergerakan dari penutupan Bursa Amerika Serikat Dini hari tadi Dimana ketiga indeks saham utamanya Indeks saham Dow Jones, S&P 500 Dan juga indeks teknologi Nasdaq Ketiknya turun 0,7 sampai dengan 1% Begitu juga dengan pergerakan saham di Bursa Regional Asia Dimana mulai dari indeks saham Shanghai Composite Tiongkok Yang turun tipis 0,07% Hingga indeks saham Niki Jepang Yang turun jauh 1,5% Pada pembukaan perdagangan saham di pagi hari ini Dan kalau kita lihat nilai tukar rupiah Masih bergerak di kisaran 11.400an Tepatnya di 11.430 Menguat sedikit 16 poin Terhadap Dua Amerika Serikat Di pasar sempat antar bank Dan seperti biasa saudara Kami punya sejumlah saham Yang bisa anda perhatikan Dalam rekomendasi saham berikut ini Kompas Bursa akan kembali dalam program Kompas Siang Sekitar pukul 12.30 siang nanti Saya Biyo Marzuki Terima kasih Sampai jumpa Intro Terima kasih Terima kasih Terima kasih